MENGEJUK KAN, EVOS LEGENZ LEPAS ANTI MAGE DAN LJ JELANG MPLAI DI SEASON 10 Tapi sebelum kita memulai videonya alangkah baiknya jika anda mensubscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Kabar mengejutkan hadir dari tim EVOS LEGENZ yang melepas dua pemain mereka, Antimage dan LJ menjelang MPLAI DI SEASON 10. Seperti yang kita tahu bahwa Mobile Legends Professional League MPLAI, Indonesia SEASON 10 akan diselenggarakan bulan Agustus. Bukannya mengumumkan pemain baru, EVOS LEGENZ malah mengumumkan telah berpisah dengan dua pemain mereka. Melalui unggahan Instagram EVOS Esports, Sabtu 23 Juli 2022 mereka resmi mengumumkan bahwa sang eksplaner dan Roamer tidak lagi bersama mereka. Antimage juga sempat berbicara di MP Talk bahwa dirinya merasa sakit hati atau dihianati, namun masih belum dijelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya tersebut. Lalu LJ juga diprediksi tetap tidak bisa menembus EVOS MPL dan kembali lagi di ICON, akan tetapi tebakan tersebut tampaknya salah. Masih belum ada kejelasan bagaimana karir mereka keduanya. Apakah mereka akan absen di MPL ID SEASON 10 ini, ataukah akan bergabung dengan tim lain? Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, share dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.